Al-Fatihah Al-Fatihah Yang bunyinya Yang artinya Dan sama saja bagi mereka Engkau beri peringatan Ataupun tidak engkau beri peringatan Mereka itu Tidak Beriman Artinya seperti itu Dari Ayat itu Allah memberitahukan kepada Kita Sebagai Hambanya yang Beriman kepada Allah Bahwa Orang yang Tidak beriman itu Tidak beriman kepada Ya Allah Rasulnya Malaikatnya Kitabnya Dan hari Akhir Dalam arti Beriman yang Sebenar-benarnya Mereka itu Ya sama saja Tidak akan beriman Walaupun kita sudah Berusaha untuk Menyampaikan Kebenaran Ajaran 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 Agama Islam Yang Tujuannya Agar kita itu Sebagai manusia Bisa selamat Hidupnya Di dunia Hingga Akhirat Karena Kita hidup Di dunia ini Awalnya kan Tidak tahu Apa-apa Dalam arti Kita lahir itu Untuk apa Terus Kenapa Bagaimana Tujuannya Akhirnya itu Apa Dimana Kira-kira Seperti itu Maka untuk itu Allah memberikan Al-Quran Sebagai Petunjuk Agar kita itu Tahu Jalan Hidup Kita Pada Akhirnya Walaupun Juga ada yang Di luar Al-Quran Karena Ada istilah Al-Quran Itu Ayat Qauliyah Dan alam Ini Sebagai Ayat Qauniyah Jadi Ayat-ayat Atau Tanda Kebesaran Allah Itu ada Yang ada Di Al-Quran Dan ada Yang ada Di alam Ini Kalau yang di Al-Quran Kalau yang di Al-Quran Insya Allah Kita tahu Kalau kita membacanya Kemudian Kalau Tidak tahu Arti Ayatnya Kita mencari Kita mencari Terjemahnya Kalau terjemahnya Juga Belum Bisa Memahaminya Ya Tafsirnya Dan Kalau di Tafsirnya Juga Masih kita Kesulitan Ya Tanya Kepada Yang Tau Seperti Di Al-Quran Allah Mengatakan Pasalu Ahla Likri Inkuntum La Ta'lamun Tanya Kepada Yang Tau Kalau Kamu Sekalian Itu Tidak Tau Jadi Sudah Ada Cara Agar Kita Itu Tidak Keliru Tidak Salah Dalam Menjalani Hidup Ini Dengan Cara Belajar Belajar Dan Belajar Juga Di Al-Quran Surat Al-alak Yang Bunyinya Ikhrah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Ya, artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan Jadi kita disuruh baca, disuruh belajar Agar kita tidak salah dalam menjalani hidup ini Dan kemudian yang dibaca itu juga tanda atau ayat itu Ya alam ini Sehingga kita tahu kehidupan itu bagaimana Paling tidak salah satunya adalah tentang kematian Bahwa setiap makhluk yang ada Termasuk kita sebagai manusia itu Pada akhirnya akan kembali Dan itu kita lihat ya Dari zaman Nabi Adam hingga saat ini Orang itu silik berganti Ada yang lahir, kemudian mati Lahir, mati, dan seterusnya Jadi sehebat apapun orang itu Sekuat apapun, sekaya apapun Pada akhirnya akan mati Dan kehebatannya, kekayaannya Tidak akan dibawa Nah itu sebagai tanda Sebagai ayat bagi kita Bahwa kita itu Tidak ada yang Pantas untuk disombongkan Tidak ada sesuatu yang Pantas untuk dibanggakan Sehingga Sehingga Bajarlah kalau Allah menyuruh Kita itu Jadi hambanya yang rendah hati Karena semuanya Milik Allah Dan Kita sering mendengar Ayat Allah dibaca Ketika ada orang yang Meninggal Dunia Yang bunyinya Inna lillahi Wa inna ilahi roji'un Yang artinya Sesungguhnya Kita ini Kami ini Milik Allah Dan Kami ini Atau kita ini Nantinya juga akan Kembali Kepada Allah Kira-kira Terjemah Bebasnya Seperti itu Jadi kita ini Kan dari Allah Kita tidak Menginginkan Lahir Baik Bentuknya Tempatnya Nyawanya Dan lain Tapi Allah Yang Puasa Melahirkan Kita Jadi kita Milik Allah Dan Nantinya Juga akan Berakhir Meninggal Juga Kembali Kepada Allah Jadi Seperti itu Kalau kita Paham Seperti itu Dan Kemudian Benar-benar Diimani Maka Insya Allah Kita akan Jadi Hamba Allah Yang Rendah hati Hamba Allah Yang Merumansani Merasa Bahwa kita Tidak Punya Apa-apa Wadah Hakikatnya Tidak Punya Sesuatu Yang Bisa Disombongkan Dibanggakan Dibanggakan Atau Dipamerkan Maka Kalau kita Sudah Paham Seperti itu Insya Allah Kalau Dikembalikan Ke ayat Yang kita Baca Di awal Tadi Yaitu Surat Yasin Ayat Sepuluh Maka Bagi orang Yang Tidak Beriman Itu Kalau Dikasih Tahu Ataupun Tidak Ya Sama Saja Dia Tidak Beriman Contoh Contoh Tadi Itu Dikasih Tahu Bahwa Manusia Itu Pasti Akan Mati Dan Boleh Jadi Setiap Hari Ada Saja Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Dipanggil Oleh Allah Ada Yang Sudah Tua Ada Yang Masih Muda Dan Ada Yang Masih Anak Anak Dan Ada Yang Dalam Kandungan Itu Menjadi Pelajaran Peringatan Bagi Orang Yang Beriman Sehingga Dia Harusnya Menyadari Dan Kembali Ke Jalan Yang Benar Harus Menjadi Yang Yang Baik Mengikuti Petunjuk Petunjuk Allah Yang Ada Di Dalam Al-Quran Ataupun Yang Ada Di Sekitar Kita Dan Ayat Tadi Dilanjutkan Di Surat Yasin Tadi Ayat Yang Ke Sebelas Yang Bunyinya In Nama Tundiru Manit Tabak Azikra Wa Khosyar Rahman Abil Waib Babasiru Bimak Firatim Wa Ajrim Karim Yang Artinya Bahwasannya Yang Engkau Beri Peringatan Itu Orang Yang Mengikuti Azikra Yaitu Mengikuti Al-Quran Yang Mereka Itu Juga Takut Kepada Ar-Rahman Ar-Rahman Itu Ya Allah Itu Yang Maha Pengasih Dan Disitu Bisa Kita Pahami Bahwa Orang Yang Bisa Kita Peringatkan Kita Masih Hati Kita Kasih Pelajaran Itu Ya Hanya Orang Yang Mengikuti Azikra Tadi Yaitu Mengikuti Al-Quran Yaitu Mengikuti Isi Al-Quran Karena Al-Quran Itu Petunjuk Jadi Kalau Orang Itu Tidak Mengikuti Al-Quran Apa-apa Yang Ada Di Dalam Al-Quran Tidak Di Taati Yaitu Yaitu Sulit Kita Untuk Memberi Peringatan Karena Sudah Jelas Allah Yang Mengatakan Seperti Itu Yang Hanya Bisa Kau Peringatkan Yang Mengikuti Al-Quran Dan Yang Takut Kepada Tuhan Walaupun Tidak Nampak Nah Itu Yang Harus Kita Ketahui Jadi Kalau Kesehari-harian Orang Itu Tidak Mengikuti Al-Quran Apa Yang Dilakukannya Umpama Salah Satunya Di Al-Quran Itu Allah Menyuruh Kita Itu Ya Menahan Marah Dan Itu Ciri Salah Satu Orang Yang Masuk Surga Tapi Kalau Keseharian Itu Kita Marah Jengkel Kalau Mendapatkan Sesuatu Yang Tidak Cocok Tidak Sesuai Dengan Keinginan Napsunya Baik Itu Di rumah Dengan Suami Atau Istri Atau Dengan Anak Atau Dengan Orang Tua Begitu Juga Dengan Lingkungan Di Pekerjaan Itu Kalau Kita Bawanya Marah Jengkel Kesal Berarti Orang Yang Seperti Itu Dia Tidak Mengikuti Al-Quran Dia Mengikuti Hawa Napsu Sedang Setan Itu Berjalan Di Hawa Napsu Karena Tugas Setan Itu Memang Kerjaannya Bagaimana Manusia Itu Tidak Mentaati Allah Tidak Mentati Petunjuk Allah Yang Ada Di Dalam Al-Quran Jadi Orang Yang Seperti Itu Ya Sulit Untuk Beriman Karena Memang Dia Tidak Menjadikan Al-Quran Untuk Ditaati Untuk Dijadikan Pedoman Hidup Dan Wakhosya Rahmanah Hilgaib Tadi Yang Takut Kepada Allah Yang Baib Yang Tidak Nampak Yaitu Juga Sama Kalau Orang Itu Melakukan Sesuatu Yang Tidak Baik Dia Tidak Merasa Takut Kepada Allah Yang Tidak Nampak Tadi Karena Orang Yang Beriman Dia Disamping Mengikuti Petunjuknya Yang Ada Di Dalam Al-Quran Diwujudkan Dengan Dia Mengaji Mempelajari Kemudian Mengamalkan Kemudian Kemudian Takut Kepada Allah Tadi Walaupun Tidak Nampak Harusnya Kan Seperti Itu Dengan Diwujudkan Walaupun Allah Tidak Nampak Dia Tidak Berani Melakukan Hal-hal Yang Dilarang Oleh Allah Yang Larangan Itu Ada Di Dalam Al-Quran Dan Disitu Juga Bisa Kita Ketahui Bagaimana Orang Itu Akan Taat Kepada Allah Kalau Bentuk Perintah Dan Larangannya Saja Tidak Tahu Dan Ketidak Tahuannya Juga Karena Ia Tidak Mengaji Tidak Mengikuti Petunjuk Allah Di Dalam Al-Quran Maka Dari Sini Saja Bisa Kita Ketahui Bahwa Orang Yang Beriman Kepada Allah Dan Tidak Itu Salah Satunya Pada Saat Ini Yang Quran Itu Sudah Ada Dimana Mana Bisa Di Sos Atau Di HP Tidak Sesulit Dulu Dan Sekarang Sudah Diterjemahkan Ditafsirkan Sehingga Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Tahu Karena Hampir Semua Orang Sekarang Sudah Bisa Membaca Jadi Apalagi Alasannya Kecuali Karena Keimanan Tadi Karena Orang Yang Beriman Itu Anggaplah Seperti Orang Yang Butuh Uang Sehingga Orang Itu Bagaimana Caranya Mencari Pekerjaan Apa Saja Agar Bisa Bekerja Dan Mendapatkan Uang Kira 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 Seperti Maka Kita Juga Demikian Kalau Kita Ini Selamat Hidupnya Dunia Dan Akhirat Masuk Surga Maka Tentunya Bagaimana Caranya Kita Harus Berusaha Berupaya Bisa Mendapatkan Kebahagiaan Dunia Akhirat Tadi Dengan Cara Mencari Sarana Cara Agar Mendapatkannya Insya Allah Seperti Tapi Kalau Kita Itu Hanya Mengandalkan Hawa Nafsu Kira Kira Sehingga Ya Mungkin Yang Dilakukan Itu Tanpa Dasar Yang Jelas Sehingga Apa Yang Dilakukannya Itu Terbolak Balik Yang Wajib Jadi Tidak Wajib Yang Tidak Wajib Jadi Wajib Ya Umpamanya Sholat Tapi Tapi Ada Sebuah Amalan Di Masyarakat Yang Sebenarnya Wajib Pun Tidak Tapi Menganggap Itu Suatu Yang Wajib Dengan Ditujukan Dia Rajin Melakukan Amalan Yang Sering Ada Di Masyarakat Dan Ketika Ada Orang Yang Lain Tidak Mengamalkan Itu Dia Tidak Suka Menganggap Orang Yang Tidak Mengamalkan Itu Orang Yang Agamanya Belum Benar Kira-kira Seperti Itu Nah Itu Sebenarnya Hanya Karena Ya Kebodohan Ketidaktahuan Karena Tidak Ngaji Sehingga Enggak Tahu Mana Yang Wajib Mana Yang Sunah Mana Yang Mubah Itu Yang Juga Menjadi Salah Satu Keprihatinan Bagi Kita Maka Untuk Itu Marilah Kita Mengaji Mengikuti Al-Quran Mengamalkan Firman Allah Di Dalam Surat Yasin Tadi Ayat 10 Dan 11 Salah Satunya Jadi Jangan Sampai Hanya Kita Membacanya Saja Setiap Hari-hari Atau Waktu Tertentu Tapi Tidak Diamalkan Karena Ada Ayat Allah Yang Intinya Allah Itu Tidak Suka Allah Itu Hurka Kepada Orang Yang Mengatakan Tapi Tidak Melakukannya Yang Artinya Bisa Jadi Itu Terkait Salah Satunya Ayat Tadi Mengatakan Atau Membaca Ayat Itu Tapi Hanya Dibaca Tapi Tidak Dilakukan Dalam Arti Diamalkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Nah Ini Yang Harus Kita Ketahui Nah Untuk Itu Mari Kita Perbaiki Cara Ibadah Kita Cara Berpikir Kita Sehingga Kita Itu Tidak Menyesal Nantinya Di Akhirat Nah Ini Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudahan Bisa Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon maaf Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh